Intro Rumah tangga pedang dud Lesti kejara dengan Rizky Bilar belakangan dikabarkan isu tak sedap Pasalnya disebut-sebut adanya kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Perihal itu akhirnya keduanya buka suara menurut Lesti tak ada yang perlu didakutkan Mengingat begitulah kehidupan yang dijalani seorang publik figur selalu dibaringi dengan isu-isu miring yang belum tentu kebenarannya Kan industri hiburan jangan baper-baperlah ucap Lesti Sejak awal memang banyak yang menduga bahwa rumah tangga pasangan artis itu berpotensi tak akan bertahan lama dan diduga akan neretak lantaran adanya pihak ketiga Lantas benarkah tanda-tanda keretakan itu sudah mulai terlihat atau benarkah Lesti tak mengapa jika dimadu oleh sang suami Ternyata Lesti kejara pernah belak-belakan menyebut bersedia mengizinkan jika suatu saat akan dipoligami Saat Rizky Bilar mengatakan ogah menikah lagi Lesti mengucapkan tidak apa-apa Kalau itu poligami saya sih lebih ke oh iya ucapnya Ia juga mengaku tak takut jika Rizky Bilar akan berpindah ke lain hati Lantaran mengingat pekerjaannya yang selalu dipertemukan dengan banyak wanita cantik Gak takut semua kan titipan Jadi kalau memang jalan hidup didi mesti dilewati hal yang seperti itu ya udah kembali ke yang punya semua ini aja Kata Lesti ia menyebut yang penting selama ini sudah berkomitmen dalam menjalani rumah tangganya dan percaya Selebihnya jika sang suami berniat melenceng itu menjadi urusannya Rizky Bilar dengan Tuhan Entah HV ini seorang numerolog untuk pakar angka yang menyebutkan pernikahan keduanya akan menemukan banyak permasalahan Terutama dari orang ketiga kalau dari tanggal lahirnya lebih nobinan ke Rizky Bilar terang endah Dikatakan ini menjadi satu hal yang harus diwaspadai sejak awal serta komitmen harus diperkuat Dari awal secara komitmen mereka harus perkuat banget tentang nama kesetiaan Rizky nya yang harus benar-benar pertahankan fondasi kesetiaan Di rumah tangganya sambungnya lagi Dikatakan 4 tahun di awal pernikahan mereka secara rezeki sangat bagus Tetapi secara hubungan mereka dirasa tidak akan berjalan bagus Di 4 tahun awal pernikahan mereka secara rezeki bagus Tapi kalau secara hubungan mereka itu saya rasa gak begitu bagus banget terangnya Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Bagi yang sudah lakukan kami ucapkan terima kasih